Suling Naga, Jilid 10. Setelah selesai memainkan 13 jurus ilmu silat aneh yang selamanya belum pernah dilihat oleh dua orang murid itu, Raja Iblis Hitam lalu bertanya, Siaw KWI, coba kau mainkan jurus-jurus ilmu silatku tadi. Bilan lalu bangkit berdiri, kedua matanya setengah terpejam karena ia memusatkan ingatannya untuk melihat gambaran-gambaran dari jurus-jurus tadi yang dicatat dalam ingatannya, dan kaki tangannya bergerak-gerak. Ketiga orang kakek itu menonton dan mereka terbelalak kagum melihat betapa Bilan benar-benar dapat menirukan semua gerakan Raja Iblis Hitam. Bahkan si pemilik ilmu ini sendiri menjadi bengong. Memang benar bahwa gerakan itu belum sempurna benar, akan tetapi jelas bahwa Bilan mampu memainkan 13 jurus ilmu silat itu, dan kalau gadis itu diberi kesempatan nonton dia berlatih silat sampai 3-4 kali saja, Bukan hal mustahil kalau Bilan sudah akan dapat memainkannya dengan baik. Sekarang giliranmu, BKWI, kata pula Raja Iblis Hitam setelah Bilan menghentikan permainannya. BKWI mengerutkan alisnya, mengingat-ingat, akan tetapi baru bergerak sebanyak 3 jurus saja, ia sudah lupa lagi akan gerakan jurus-jurus selanjutnya. Dia hanya mampu mengingat 3 jurus, itu saja mengandung kesalahan-kesalahan yang amat besar. Air, suhu berat sebelah. Tentu dahulu pernah melatih semuai dengan ilmu silat itu ia merajuk. Hek WKWI ong tertawa bergelap dan memandang dua orang rekannya, Siaw KWI tidak berbohong. Mungkin saja ia mempelajari ilmu-ilmu kita dengan kera menonton sucinya berlatih. Ucapan ini saja sudah cukup bagi dua orang kakek yang lain. BKWI, kata Imkan KWI si Iblis Akhirat, kenapa engkau menyesatkan pelajaran silat kepada sumuimu? Engkau yang membohong bukan Siaw KWI. Tiba-tiba BKWI tertawa terkekeh dan memandang kepada tiga orang kakek itu dengan sikap genit. Perlukah suhu bertanya lagi? Tentu saja anak ini tidak bercus membohong. Mana dia mampu meniru kebiasaan kita? Memang aku telah membohong. Aku iri hati kepadanya, karena dia cantik dan semakin manis saja. Aku sengaja menyelewankan ajaran-ajaran silat itu agar ia berlatih secara keliru dan menghimpun hawa beracun di tubuhnya, agar dia mati perlahan-lahan tanpa suhu ketawi. Hei hik, usahaku itu sudah berjalan dengan amat baiknya. Sialan, muncul pendekar berengsek dari gulun pasir itu yang menggagalkan segala galanya. Akan tetapi, bagaimanapun juga, aku selalu setia kepada suhu bertiga, sedangkan sumoy ini diam-diam telah berguru kepada orang lain. Bukankah ini merupakan penghinaan bagi suhu bertiga? Tiga orang kakek itu sekarang tertawa. Hahaha, engkau memang murid yang baik dan membuat kami bangga. Kamu cerdik dan licik, sayang kurang beruntung sehingga gagal, BKWI. Akan tetapi engkau pun murid yang sukar didapat, Siaw KWI. Engkau berbakat sekali. Mendengar tiga orang gurunya memuji-muji sucinya sebagai cerdik itu, bilang tidak merasa heran. Memang tiga orang suhunya ini orang-orang yang aneh, dan mungkin saja di dunia mereka, kecurangan dan kelicikan merupakan hal yang patut dibanggakan. Sebaliknya, BKWI merasa tidak senang karena mereka pun memuji-muji bilan. Sekarang suhu bertiga memilih saja, berat aku ataukah berat sumoy ia menantang. Wah, berat semua, berat keduanya. Tiga orang kakek itu berkata hampir berbareng. BKWI, jangan engkau berpendapat demikian. Tiba-tiba iblis akhirat berkata. Ingat, tugasmu masih banyak serta berat dan engkau membutuhkan bantuan sumoyimu ini. Seorang diri saja, mana kau mampu. Dan kami sudah tua. Apa artinya kami bersusah payah mendidih kalian jika akhirnya kalian tidak mampu membuat jasa sedikitpun untuk kami? Selama setahun ini kami bertapa dan dengan susah payah mempersatukan diri menciptakan serangkaian ilmu silat dan kini kami akan mengajarkan kepada kalian agar kalian dapat bekerjasama melaksanakan tugas. BKWI girang sekali mendengar ini dan lupalah ia akan rasa iri hati dan kebenciannya terhadap bilan. Ahaha, lekaslah ajarkan ilmu itu kepadaku, suhu. Bilan hanya memandang saja. Sedikitpun ia tak ingin mempelajari ilmu baru itu karena ilmu itu diajarkan hanya untuk ditukar dengan pelaksanaan tugas. Padahal, sebagai murid yang baik, tanpa diberi pelajaran ilmu baru sekalipun, ia siap untuk membalas budi guru-gurunya melaksanakan tugas yang betapa sukarnya sekalipun. Nah, kalian harus berdamai. BKWI, engkau tidak boleh memusuhi sumoimu lagi. Mulai saat ini kalian harus bekerjasama, dan sumoimu akan menjadi pembantu yang boleh diandalkan, kata pula iblis akhirat. BKWI adalah seorang yang luar biasa cerdik dan curangnya. Ia tak melihat keuntungan jika memusuhi sumoinya. Dan memang benar, setelah sumoinya kini ternyata memiliki kepandayan yang cukup tinggi, dapat merupakan seorang pembantu yang amat baik. Baiklah, suhu. Sumoi, kita lupakan semua yang pernah terjadi dan mulai saat ini, kau jadilah seorang sumoi yang baik. Bilang tersenyum, akan tetapi ia tidak membantah, hanya berkata, Baik, suci. Asalkan engkau pun menjadi suci yang baik dan tidak mengganggu ku lagi. BKWI mengangkat alisnya seperti orang terkejut. Eh, sejak kapan aku menjadi suci yang tidak baik? Coba kau ingat, kalau tidak ada ulahku, apakah engkau kini mampu menjadi orang pandai dan akan menerima pelajaran ilmu baru dari suhu-suhu kita? Kembali bilang tersenyum. Memang keluarga suhu-suhunya itu orang-orang yang aneh sekali dan dia sendiri pun tidak tahu apa yang baik dan tidak baik bagi mereka. Kalau dipikirkan, memang ada benarnya juga ucapan BKWI. Kalau sucinya itu tidak berbuat sejahat itu, tentu ia tidak akan bertemu dengan pendekar naga sakti dan ia hanya akan menjadi semoi dari BKWI dengan kepandayan yang tentu saja jauh di bawah sucinya itu. Melihat keduanya sudah akur, tiga orang kakek itu merasa gembira. Nah, kini kalian harus berlutut dan mengucapkan janji dan sumpah bahwa setelah mempelajari ilmu baru dari kami, kalian akan melaksanakan tugas dengan baik. Tugas pertama adalah merampas kembali liong siau kiam, pedang suling naga, yang terjatuh ke tangan orang yang tidak berhak. Tugas kedua, kalian harus mewakili kami dan mengangkat diri menjadi bengcu di antara kaum kita, dan untuk itu kalian boleh saja mengumpulkan bala bantuan, terutama dari angimopang seperti yang sudah pernah dilakukan oleh BKWI. Setelah dapat merampas pusaka pedang suling naga dan merebut kedudukan bengcu, barulah tugas-tugas lain menyusul. Bagaimana, sanggupkah kalian dan berani berjanji dengan sumpah? BKWI dan Bilang sudah berlutut, dan BKWI tanpa ragu-ragu lagi berkata, Aku berjanji dan bersumpah untuk melaksanakan semua perintah suhu bertiga. Aku berjanji akan membantu suci, terutama untuk merampas kembali pusaka liong siau kiam untuk ku persembahkan kepada ketiga suhu sem KWI, kata Bilang. Bilang tidak tertarik dengan urusan perebutan kedudukan bengcu, akan tetapi ia sudah mendengar dari suhu-suhunya ini, juga dari sucinya, tentang pedang pusaka yang tadinya milik susok dari sem KWI dan yang kini terjatuh ke tangan orang lain. Agaknya sem KWI sudah merasa puas dengan janji-janji itu dan mereka lalu mengajak kedua orang murid itu ke tengah lapangan rumput. Kalian ingat baik-baik, sebagai juru bicara sem KWI, Iblis akhirat kemudian berkata menerangkan, Ilmu silat yang akan kami ajarkan ini adalah ciptaan kami bertiga selama bertapa setahun lebih dan telah kami kerjakan dengan susah payah. Ilmu ini merupakan inti daripada ilmu-ilmu kami bertiga, digabungkan menjadi satu. Ada bagian-bagian dari ilmu kami termasuk di dalamnya, dirangkai menjadi 13 jurus ilmu silat yang ampuh sekali dan kami kira tidak ada bandingnya di dunia persilatan ini. Karena kami bertiga yang menciptakan, maka ilmu silat ini kami namakan sem KWI Ketsakun. Namanya sederhana, bukan? Akan tetapi keampuhannya hebat. Biarpun namanya sederhana dan ilmu itu hanya terdiri dari 13 jurus, akan tetapi kenyataannya tak mudah untuk dipelajari. Seorang demi seorang lalu tiga orang kakek Iblis itu mengajarkan ilmu silat 13 jurus. Masing-masing ilmu silat itu memiliki dasar gerakan kaki yang sama, tetapi memiliki kembangan-kembangan yang berbeda. Kedua orang murid itu harus menghafalkan ketiga macam ilmu silat itu sampai dapat memainkannya secara otomatis, kemudian mereka harus menggabungkan 13 jurus itu dalam gerakan mereka kalau berkelahi. Karena masing-masing orang memiliki daya hayal sendiri-sendiri, dan selera sendiri-sendiri, juga kecerdikan yang berbeda-beda, maka tentu saja kembangan dari penggabungan tiga macam ilmu silat dari 13 jurus yang memiliki dasar gerakan kaki yang sama ini pun jadinya tentu berbeda-beda pula. Biarpun BKWI dan Bilan merupakan dua orang wanita yang amat cerdik dan besar sekali bakat mereka dalam ilmu silat, namun setelah berlatih selama setengah tahun baru keduanya dianggap telah menguasai CMKWI Ketsakun itu. Setelah dinyatakan lulus, tiga orang kakek itu menguji mereka satu demi satu. Ternyata ilmu gabungan yang dikembangkan menurut daya hayal murid-murid itu sendiri amat hebat. Masing-masing kakek dikalahkan oleh BKWI dalam waktu kurang dari 50 jurus saja. Ketika tiga orang kakek itu seorang demi seorang menguji Bilan, gadis yang sangat cerdik ini menyembunyikan kepandayan aslinya. Dia dapat mengembangkan CMKWI Ketsakun itu dengan baik, bahkan lebih baik daripada sucinya, apalagi karena di dalam ilmu baru itu secara otomatis dimasuki pula dengan unsur ilmu-ilmu silat sakti yang dipelajarinya baru-baru ini dari perdekar naga sakti dan istrinya. Namun ia tidak ingin menonjolkan diri. Ketika diuji, dia menjaga sedemikian rupa sehingga akhirnya dia pun dapat menang dari ketiga orang CMKWI dalam waktu yang lebih lama daripada sucinya, yaitu lebih dari 50 jurus. Ketiga orang kakek itu gembira bukan main. Dengan 13 jurus ciptaan masing-masing, mereka kini sudah tak mampu lagi menandingi murid-murid mereka yang telah menggabungkan tiga macam ilmu silat itu. Juga CMKWI bukan kakek-kakek yang bodoh, melainkan jagoan-jagoan tua yang telah banyak pengalaman. Ketika menguji tadi, mereka tahu bahwa dalam hal penggabungan tiga ilmu silat itu, Bilan sama sekali tidak kalah oleh BKWI. Kalau Bilan hanya mampu menang dari mereka lebih lama dari sucinya, hal itu terjadi karena gadis ini terlalu berhati-hati dan agaknya masih merasa sungkan untuk mengalahkan guru-guru sendiri. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa Bilan benar-benar sengaja mengalah agar dalam hal ujian itu tidak sampai melampaui atau mengalahkan sucinya. Dan akalnya ini berhasil karena BKWI tersenyum-senyum puas. Bagaimanapun juga, kini dia mempunyai senjata ilmu CMKWI Katsakun yang kalau dipergunakannya, lebih hebat daripada semuanya dan setiap waktu ia tentu akan dapat menundukkan semuanya dengan ilmu itu. Rasa unggul dan menang ini menenangkan hatinya dan untuk sementara membuat kebenciannya berkurang. Penonjolan diri merupakan gejala yang nampak dalam kehidupan kita pada umumnya. Penonjolan diri ini bersemi karena keadaan, karena kehidupan masyarakat kita. Semenjak kecil kita dijejali nilai-nilai, sejak duduk di bangku sekolah dasar kelas 1, bahkan sejak kelas 0, di sekolah ada sistem nilai dalam bentuk angka, di rumah ada pujian-pujian dan celaan-celaan bagi yang dianggap baik dan buruk, di dalam pergaulan pun nilai-nilai ini menentukan kedudukan seseorang, dalam olahraga timbul juara-juara. Kita hidup menjadi budak-budak setia dari nilai-nilai. Kita hidup mengejar nilai-nilai sehingga dalam olahraga sekalipun, yang dipentingkan adalah pengejaran nilai, bukan manfaat olahraganya itu sendiri bagi kesehatan tubuh. Bahkan, untuk mengejar nilai, kita lupa diri dan olahraga bukan bermanfaat lagi bagi tubuh, bahkan ada kalanya merusak, karena tubuh diperas terlalu keras untuk mengejar nilai. Karena sejak kecil hidup di dalam masyarakat dan dunia yang tergila-gila kepada nilai, maka agaknya sudah kita anggap wajar kalau kita selalu berusaha untuk menonjolkan diri. Kalau tidak menonjol, kita merasa rendah diri, merasa hampa dan hina, merasa bodoh dan tidak diperhatikan. Karena sejak kecil sekali kita diperkenalkan dengan pujian dan celahan, maka sejak kecil sekali pula kita berusaha untuk menonjolkan diri, untuk menarik perhatian orang-orang lain, hanya karena kita sudah khas akan nilai, haus akan pujian. Kalau diri sendiri sudah tidak memungkinkan adanya penonjolan dan penghargaan orang lain atau pujian atau kekaguman, maka kita lalu membonceng kepada kepintaran anak kita, atau teman segolongan kita, atau juga suku atau bangsa kita. Bahkan banyak kita lihat penonjolan diri seseorang membonceng kepada burung perkututnya, atau mobilnya, atau bahkan membonceng kepada senjata pusaka, atau batu cincin istimewa yang tidak dimiliki orang lain. Semua itu nampak jelas kalau kita mau membuka match mengamati keadaan diri sendiri lahir batin dan mengamati keadaan sekeliling kita. Demikian pula halnya dengan BKWI. Wanita ini tadinya merasa iri kepada bilan dan membencinya. Hal itu karena penonjolan keakuannya tersinggung, karena ia merasa kalah oleh bilan. Akan tetapi sekarang, karena kekhawatiran akan terkalahkan oleh sumoinya itu dalam ilmu silat terbukti bahwa dialah yang lebih unggul, ia yang dapat menguasai sumoinya, perasaan iri itu pun menipis dan terganti perasaan bangga dan puas. Setelah merasa bahwa dua orang muridnya itu sekarang cukup boleh diandalkan untuk melaksanakan tugas mereka, Sam KWI memanggil mereka menghadap. Di KWI dan Siaw KWI, kami merasa puas dengan kemajuan kalian. Besok kalian kami perkenankan untuk turun gunung dan mulai dengan tugas kalian. Dan untuk kepergian kalian besok pagi, malam ini kami ingin makan bersama kalian sebagai ucapan selamat jalan dan selamat bekerja. Lekas kalian persiapkan untuk pesta kita, kata iblis akhirat. Dua orang wanita itu tersenyum girang, kemudian membuat persiapan untuk membuat masakan. Untuk keperluan ini, di tempat tinggal mereka itu terdapat segala macam bumbu masak. Sayur-mayur tinggal ambil di ladang belakang, sedang keperluan daging dapat dicari seketika di dalam hutan. Tidak lama kemudian, tiga orang kakek itu bersama dua orang muridnya sudah duduk menghadapi bangku-bangku kasar dan makan bersama. Sam KWI nampak gembira sekali. Iblis akhirat yang pendek bundar itu banyak tertawa gembira, memuji-muji dua orang muridnya. Bahkan raja iblis hitam dan iblis mayat hidup yang biasanya pendiam, malam itu pun nampak tertawa-tawa. Hari telah mulai gelap ketika mereka mengakhiri makan bersama itu. Tiba-tiba iblis akhirat mengeluarkan sebuah guci arak yang disimpannya sendiri. Guci itu berwarna merah dan dia berkata, Di KWI dan Siau KWI, sebelum kita menyelesaikan pesta dan pergi beristirahat, kami bertiga ingin memberi ucapan selamat jalan kepada kalian dengan masing-masing dari kita menghidangkan satu cawan arak. Bilan mengangkat muka memandang kakek itu, alisnya berkerut akan tetapi mulutnya tersenyum. Akan tetapi, suhu tahu bahwa Teocu tidak pernah minum arak. Kalau suci memang biasa minum, akan tetapi Teocu. Tiba-tiba BKWI tertawa dan dengan ramah dan gembira berkata, Sumoy, apa salahnya sekali-kali mencobanya? Apalagi kalau suhu-suhu kita yang menghadiahkan, harus kita terima. Tiga orang kakek itu semenjak tadi memang sudah minum arak. Wajah mereka sudah menjadi merah dan sinar mati mereka yang tertimpa sinar lampu berkilauan. Benar kata BKWI, Siau KWI. Engkau pun harus menerima ucapan selamat jalan kami melalui arak iblis akhirat menuangkan arak dari gucinya itu ke dalam dua buah cawan arak, lalu memberikan dua cawan itu kepada BKWI dan Bilan. Lagi pula arak ini bukan arak yang keras, melainkan halus dan lezat, harum dan manis. Minumlah. Sambil tersenyum BKWI sudah minum dari cawannya, sekali tenggak habislah arak itu memasuki perut melalui tenggorokannya. Bilan merasa tidak enak jika menolak, maka dia pun minum arak itu sampai habis. Memang benar kata iblis akhirat, arak itu tidak terlalu keras, harum dan agak manis. Kini raja iblis hitam dan iblis mayat hidup masing-masing menyuguhkan secawan arak. Tanpa ragu lagi BKWI meminumnya, diikuti oleh Bilan. Tetapi setelah menghabiskan tiga cawan arak itu, Bilan langsung memejamkan mata, merasa kepalanya berat dan agak pening. Tiba-tiba saja iblis akhirat menubruknya dari belakang dan sebelum gadis yang sama sekali tidak curiga ini maklum apa yang terjadi, gurunya itu telah menotok jalan darah di kedua pundaknya. Dia pun menjadi lemas, kaki tangannya tidak dapat digerakannya lagi. Suhu, apa yang Suhu lakukan ini tanyanya heran ketika kini raja iblis hitam yang tinggi besar itu sudah memondong tubuhnya. Tiga orang kakek itu tertawa dan Bilan melihat betapa BKWI tidak pusing seperti dia. Namun sucinya itu bangkit berdiri dan memandang kepada guru-guru mereka dengan alis berkerut. Dan anehnya, sucinya juga memandang kepadanya dengan sinar mata penuh kebencian, mengingatkan ia akan sikap sucinya pada waktu yang sudah-sudah. Hahaha, siau KWI. Engkau belum menjadi iblis cilik yang sesungguhnya sebelum menjadi milik kami. Malam ini engkau harus melayani kami bertiga, baru engkau benar-benar lulus ujian dan menjadi murid kami yang baik seperti BKWI. Bilan terbelalak. Biarpun ia kurang pengalaman dan kurang pergaulan, tapi nalurinya membisikkan apa arti ucapan gurunya itu. Ia sudah tahu akan keadaan sucinya, yang selain menjadi murid terkasih, juga sucinya kadang-kadang tidur dengan guru-gurunya. Karena sudah terbiasa oleh watak SEM KWI dan BKWI yang aneh-aneh, maka ia pun tidak peduli. Tetapi sekarang, agaknya tiga orang gurunya yang seperti iblis itu hendak mengorbankan dirinya pula. Tidak. Tidak ia berseru dengan perasaan ngeri. Aku tidak mau. Sampai mati pun aku tidak mau. Tiga orang kakek itu saling pandang, kemudian iblis akhirat tertawa dan baru sekali ini Bilan mendengar suara ketawa itu sebagai suara yang amat menyeramkan. Dan baru sekarang ia melihat betapa wajah tiga orang kakek itu mengerikan dengan sinar mati mereka yang menakutkan pula. Baru sekarang ia melihat betapa buruk dan jahatnya tiga orang gurunya ini. Hehehe, siau KWI. Sikapmu begini sungguh tidak pantas, seolah-olah engkau bukan murid kami saja. Sekali waktu, sebagai seorang wanita, engkau tentu juga akan mengalami hal itu, dan tidak ada kehormatan yang lebih besar daripada melayani guru-gurumu seperti BKWI. Tidak. Aku lebih baik mati. Suhu bertiga boleh bunuh aku, akan tetapi aku tidak sudibilan berteriak-teriak dan berusaha untuk merontah, akan tetapi tangannya tak dapat ia gerakan. Dalam kengerian dan rasa takutnya, juga dia merasa heran dan tidak dapat dimengerti mengapa tiga orang suhunya yang tadinya menyayangnya seperti cucu sendiri, kini tahu-tahu berubah seperti tiga ekor serigala yang hendak menerkamnya. Hampir ia tidak percaya dan meragukan apakah ia tidak berada dalam sebuah mimpi buruk. Engkau tidak akan mati, akan tetapi melayani kami malam ini, mau atau tidak mau tiba-tiba Raja Iblis Hitam membentak dan hal ini juga mengejutkan hati bilan. Di dalam suara ini lenyaplah semua getaran kasih sayang seperti yang biasa dia rasakan dari guru-gurunya ini, yang ada hanya getaran nafsu yang menjijikan. Tinggal pilih, melayani kami dengan sukarlah atau harus kami perkosa bentak pula iblis mayat hidup dan sepasang metu kakek kurus kering ini yang biasanya sudah mencorong itu kini bertambah seperti ada api menyala di dalamnya. Bilan terkejut bukan main. Mukanya pucat dan tanpa disadarinya kedua matanya menjadi basah oleh air mata. Ia tidak melihat jalan keluar dan ia sudah tidak berdaya. Kini terbukalah matanya dan baru ia tahu bahwa tiga orang gurunya itu benar-benar bukan manusia lagi, melainkan tubuh-tubuh yang sudah dirasuki roh-roh jahat yang tak segan melakukan kejahatan dalam bentuk apapun juga. Hahaha, tak perlu menangis, siau kowei. Kami hanya akan memberi satu kehormatan kepadamu, membuatmu dewasa. Sepatutnya kau berterima kasih, bukannya menangis. Dan yang dikatakan mereka tadi benar. Mau tidak mau engkau harus melayani kami malam ini. Tentu saja kami menghendaki engkau melayani kami dengan sukarlah. Kami beri waktu selagi kami memuaskan diri minum arak untuk mempertimbangkan. Kalau engkau tetap menolak, terpaksa kami akan melakukan kekerasan dan hal itu sungguh amat tidak menyenangkan, kata iblis akhirat sambil tersenyum, akan tetapi bagi bilan, senyumnya tidak ramah lagi melainkan seperti iblis menyeringai. BKWI, bawa ia ke dalam kamar dan jaga baik-baik sampai kami bertiga selesai minum. Dan hehehe, jangan khawatir, engkau pun akan mendapat bagian dari kami. BKWI mengangguk dan mencengkeram punggung baju bilan, lalu dijenjingnya tubuh bilan seperti orang menjenjing seekor keledai yang akan disembelih. BKWI nampak gam saja. Ia tadi termenung dan berpikir keras menghadapi peristiwa yang akan menimpa diri semuanya. Tentu saja ia tidak peduli kalau semuanya diperkosa oleh ketiga orang guru mereka, tidak peduli apa yang akan menimpa diri semuanya yang tidak disukanya. Akan tetapi, dalam menghadapi setiap peristiwa, BKWI selalu memperhitungkan dan mencari kalau-kalau ada hal yang akan dapat menarik keuntungan bagi dirinya sendiri. Ia membayangkan bahwa kalau semuanya sampai diperkosa oleh tiga orang gurunya, maka mulai saat itu semuanya telah menduduki tempat yang lebih tinggi lagi, menjadi kekasih tiga orang gurunya. Sebagai wanita yang sudah banyak pengalamannya dalam mengenal watak pria dalam hal ini, ia membayangkan betapa setelah memperoleh yang baru dan yang muda, tiga orang gurunya tentu akan mengesampingkan dirinya. Dengan demikian, dalam mengambil hati guru-gurunya, ia akan kalah pula oleh semuanya. Jadi, kalau semuanya sampai menjadi korban sem KWI, walaupun pada mulanya dia merasa puas bahwa semuanya itu menderita malah petaka itu, akan tetapi pada akhirnya semuanya yang akan mendapat keuntungan dan ia malah menderita rugi. Maka ia lalu membayangkan hal sebaliknya dan mencari kemungkinan agar supaya dia memperoleh keuntungan sebanyaknya dari hal sebaliknya itu. Semuanya sekarang adalah seorang yang cukup liai, mungkin hanya kalah sedikit olehnya, kalah dalam hal ilmu baru sem KWI Kapsakun itu saja. Dengan demikian berarti bahwa semuanya dapat menjadi pembantunya yang sangat berharga, menjadi pembantunya yang tenaganya boleh diandalkan. Dan ia merasa betapa perlunya tenaga seperti itu. Sudah banyak ia mencari pembantu, bahkan T.E. Kok Ketua Angi Motpang dapat ditarik menjadi pembantunya, namun kepandayan orang itu bersama kekuatan anak buahnya belum dapat diandalkan benar. Jika ia dapat menguasai semuanya, jika semuanya mau membantunya dengan sungguh-sungguh dalam usahanya merampas Leong Siao Kiam kembali, tentu hasilnya lebih dapat diharapkan. Dengan kasar ia lalu melemparkan tubuh semuanya yang tak mampu bergerak itu ke atas pembaringan, lalu ia pun duduk di dekatnya. Hem, dapatkah kau membayangkan apa yang akan dilakukan oleh tiga orang tua bangka itu terhadap tubuhmu? Tubuhmu yang muda dan mulus itu akan digeluti, akan dinodai dan dipermainkan sampai mereka bertiga puas. Setelah mereka selesai engkau sudah akan rusak sama sekali dan tak mungkin dapat dipulihkan kembali. Engkau akan merasa terhina, muak dan jijik, akan tetapi setiap kali mereka menghendaki, engkau lah yang harus merangkak kepada mereka seperti anjing kelaparan. Senangkah hatimu membayangkan itu semua? Air mati sudah jatuh berderai dari kedua mati bilan pada waktu ia mendengar ucapan sucinya itu. Ia tidak mampu mengeluarkan suara, hanya menggeleng kepala berkali-kali dengan perasaan ngeri terbayang pada wajahnya. Akan tetapi, ia tahu bahwa sucinya tidak akan mau menolongnya, maka percuma sajalah andai kata ia akan minta tolong juga. Agaknya pikirannya ini dapat diduga oleh BKWI. Hayo katakan. Hayo bilang bahwa kau minta tolong padaku. Bilan berbisik, tidak ada gunanya. Engkau tentu bahkan akan mengejekku. Engkau tentu girang melihat keadaanku, Engkau tentu puas karena melihat aku yang kau benci ini mengalami penderitaan hebat. Hem, belum tentu, kata BKWI. Lihat sumoy macam apa engkau ini, baru aku akan mengambil keputusan. Tak perlu kusangkal, memang aku tidak suka kepadamu, sumoy, karena kehadiranmu hanya merugikan aku. Akan tetapi, jika saja engkau dapat berguna bagiku, tentu saja aku tidak ingin melihat engkau celaka. Ada budi ada balas, tentu engkau mengerti, bukan? Apa, apa maksudmu? Maksudku, kalau engkau mau melakukan sesuatu untukku, tentu aku pun akan mau melakukan sesuatu untukmu. Ada budi ada balas. Apa yang harusku lakukan dan apa yang akan kau lakukan? Misalnya, engkau berjanji untuk membantuku mati-matian dan sekuat tenaga untuk merampas Leong Siaw Kiam kembali, lalu membantuku sampai aku berhasil menjadi Beng Cu. Bukankah itu tugas kita? Tadinya memang begitu, akan tetapi kalau engkau mau berjanji melakukan itu untuk aku, bukan untuk Suhu, Nah, misalnya engkau mau berjanji melakukan itu, mungkin aku mau membebaskan totokanmu dan mengajakmu lari sekarang juga. Berdebar rasa jantung di dalam dada bilan. Inilah dia satu-satunya kesempatan. Dan menjanjikan seperti yang diminta sucinya itu bukan berarti berjanji untuk melakukan hal-hal yang tidak disukainya. Baiklah, Suci, aku berjanji. Sumpah? Sumpah. Baik, tanpa janji dan sumpah sekalipun, kalau engkau mengingkari, setiap waktu aku akan dapat membunuhmu, kata BKWI. Dia pun cepat membebaskan totokan dari tubuh bilan, kemudian mengajak Sumoy itu untuk diam-diam melarikan diri melalui jendela. Tiga orang kakek yang menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada BKWI, tak menduga sama sekali dan mereka masih enak-enak minum arak sambil main tebak jari untuk menentukan siapa pemenang pertama, kedua dan ketiga yang berhak menggauli bilan lebih dahulu. Setelah minum arak cukup banyak, arak yang tadi disuguhkan oleh bilan, yang tidak mengandung racun atau pembius melainkan arak yang tua dan amat keras sehingga tadi bilan yang tidak biasa minum arak itu menjadi pening dan setengah mabok, tiga orang kakek itu lalu sambil tertawa-tawa masuk ke dalam dan menghampiri kamar bilan, dengan harapan bahwa murid mereka itu akan menyambut mereka dengan sukarlah sehingga mereka tidak perlu mempergunakan paksaan, seperti yang terjadi pada BKWI dahulu. Dapat dibayangkan betapa heran dan juga marah hati mereka ketika melihat betapa kamar itu sudah kosong. BKWI maupun Siaw KWI tidak nampak bayangannya lagi. Tanpa mencari pun, tahulah mereka bahwa kedua orang murid itu telah pergi tanpa pamit. Mereka lalu duduk berunding. Tidak mungkin Siaw KWI bisa membebaskan sendiri totokannya. Aku yang melakukan totokan dan dalam waktu sedikitnya tiga jam ia tidak akan dapat bebas, kecuali kalau ada yang membebaskannya, kata Raja Iblis Hitam penasaran. Dan yang dapat membebaskannya hanyalah BKWI, satu-satunya orang yang berada di sini. Akan tetapi BKWI tidak akan mengkhianati kita. Mungkin BKWI hanya iri dan tidak ingin melihat kita mendekati semuanya, maka ia membebaskannya dan mengajak semuanya pergi tanpa pamit melaksanakan tugas mereka. Itu lebih tepat. Mereka tentu akan melaksanakan tugas mereka dan mereka hanya ingin menghindarkan apa yang kita kehendaki malam ini. Akan tetapi bagaimana jika mereka benar-benar mengkhianati kita? Habislah harapan kita dan hancurlah semua jerih payah kita. Ahaha, kita tidak perlu bingung, akhirnya Iblis akhirat berkata. Hanya ada dua hal yang akan terjadi. Pertama, mereka tidak berhianat dan hanya menghindarkan maksud kita terhadap Siaw KWI. Kalau memang benar demikian dan mereka kelak pulang, masih belum terlambat untuk mendapatkan Siaw KWI yang manis. Dan kedua, kalau benar mereka itu berhianat, kita cari mereka dan kita bunuh mereka. Bagus, dan kita sudah terlalu lama menganggur di sini, mari kita pergi mencari mereka dan menyelidiki apa yang mereka lakukan. Demikianlah, pada keesokan harinya, tanpa tergesa-gesa, tiga orang kakek Iblis itu pun turun dari Taisan untuk mencari dua orang murid mereka. Dengan cerdik, Bilan dapat mengambil bantok kiam ketika ia diajak pergi oleh sucinya malam itu, dengan alasan bahwa ia hendak kembali sebentar mengambil pakaiannya. BKWI menanti di bawah puncak tanpa curiga dan dengan menyembunyikan pedang itu di balik bajunya, Bilan mengikuti sucinya yang membawanya lari menuju ke selatan. Perjalanan ini mendatangkan kegembiraan besar di dalam hati Bilan. Semenjak kecil, dalam usia 10 tahun, ia telah ikut bersama Siaw KWI yang membawanya tinggal di gunung-gunung dan di tempat-tempat sunyi. Jarang Bilan memperoleh kesempatan bergaul dengan orang lain dan ia hanya mengenal keadaan dunia melalui cerita tiga orang gurunya dan sucinya saja. Paling banyak, ketika ia masih ikut suhu-suhunya, ia hanya melihat dusun-dusun dan bertemu dengan penduduk dusun dan pegunungan yang hidup sederhana. Oleh karena itu, setelah kini melakukan perjalanan bersama BKWI, memasuki kota-kota besar, Bilan merasa gembira sekali, gembira dan penuh keliaran memandangi rumah-rumah besar di dalam kota, toko-tokonya dan keramaian kota. Mulai teringat pula lah kehidupan di dunia ramai yang ditinggalkan semenjak ia berusia 10 tahun itu. Kenyataan yang mengejutkan hati Bilan adalah ketika ia melihat kerusakan-kerusakan dan bekas kehancuran sebagai akibat pemberontakan-pemberontakan di selatan. Juga ia harus menahan perasaannya ketika ia dan sucinya memasuki kota-kota besar. Ia melihat betapa pandang macu kaum pria yang ditujukan kepada ia dan sucinya, hampir semua mengandung kekurang ajaran dan nafsu wirahi yang menjijikan. Ia melihat seolah-olah kaum pria itu, sebagian besar, memiliki metu serigala yang melihat kelinci-kelinci montok lewat di depan hidung mereka. Bilan adalah seorang gadis berusia 17 tahun lebih. Biarpun pengalamannya dengan kaum pria dapat dikata nol, akan tetapi naluri kewanitaannya dapat menangkap semua pandang macu kaum pria itu yang membuat gadis ini selain heran juga terkejut dan tidak enak, merasa canggung dan ngeri, seolah-olah deketpung bahaya. Akan tetapi, jauh di dalam batinnya terdapat pula suatu perasaan aneh, perasaan bangga dan senang yang dengan keras ditutupnya. Ia tidak tahu bahwa semua perasaan wanita, semenjak ia dewasa, sama dengan perasaannya itu, sudah menjadi watak pria yang sesuai dengan naluri dan kejantanan mereka untuk tertarik apabila melihat wanita muda yang cantik. Pandang mati mereka selalu akan menempel pada penglihatan itu seperti bubuk-bubuk besi menempel pada semberani sehingga pandang mati mereka mengandung kekaguman dan kemesraan. Dan justru naluri alamiah wanita adalah butuh akan kekaguman dari kaum pria ini. Tidak ada wanita yang tidak merasa bangga dan senang dikagumi pandang mata pria, walaupun hukum-hukum kesopanan dan kesusilaan memaksa wanita itu pura-pura tak senang, atau bahkan marah, atau setidaknya akan menyimpan rasa bangga dan senang ini jauh di dalam hatinya sendiri sebagai suatu rahasia pribadinya. Inilah sebabnya mengapa wanita paling mudah jatuh menghadapi rayuan-rayuan mulut manis. Dan kelemahan wanita inilah yang digunakan oleh para pria petualang asmara untuk menjatuhkannya dengan rayuan-rayuan dan pujian-pujian. BKWI mengajak Gilan memasuki Provinsi Yunan. Pada waktu itu, pemberontakan telah berhasil dipadamkan dan Provinsi Yunan sudah menjadi tenang dan tenteram lagi. Rakyat di daerah itu yang paling parah menderita akibat perang pemberontakan, kini telah kembali ke daerah masing-masing. Yang kehilangan rumah kini mulai membangun kembali dari bawah dan biarpun masih nampak bekas reruntuhan akibat perang, tetapi agaknya para penghuninya sudah merupakan peristiwa menyedihkan itu dan tidak lagi terbayang ketakutan pada wajah mereka. Pada suatu pagi, tibalah dua orang wanita itu di kota Kunming yang merupakan kota terbesar di Provinsi Yunan. Karena dalam perjalanan itu BKWI memilih jalan terdekat, maka jarang mereka melewati kota besar, hanya dusun-dusun dan kota-kota kecil. Maka begitu memasuki kota besar Kunming di selatan ini, Bilan memandang penuh kekaguman. Ia masih ingat bahwa keluarga orang tuanya juga datang dari Yunan Selatan. Ketika perjalanannya membawanya sampai di Provinsi Yunan, mendengar suara percakapan orang-orang di dusun-dusun yang dilewatinya saja sudah mendatangkan keharuan di hatinya, mendatangkan keyakinan bahwa memang ia berasal dari Yunan. Ia mengenal betul logat bahasa daerah Yunan. Walaupun ia sendiri kini sudah berlogat lain, namun logat bahasa selatan itu tidak asing baginya, bahasa orang tuanya, bahasanya ketika ia masih kecil. Hari itu masih pagi, akan tetapi jalan-jalan raya di kota Kunming sudah ramai oleh mereka yang pergi ke pasar-pasar. Banyak toko yang masih tutup, akan tetapi toko-toko yang sudah buka merupakan penglihatan yang mendatangkan kagum dan heran di hati Bilan. Berkali-kali ia bertanya kepada BKWI arti dari tulisan-tulisan yang terpampang di depan toko-toko atau rumah-rumah besar sehingga BKWI menghardiknya untuk diam. BKWI merasa jengkel karena sejak tadi harus menerangkan arti tulisan-tulisan yang hanya merupakan nama-nama dari toko yang mereka lewati atau kata-kata reklama toko untuk menarik langganan. Memang Bilan seorang gadis buta huruf. Ia hanya putri seorang petani yang tidak sempat menyekolahkannya. Sejak berusia 10 tahun ia ikut dengan SEMKWI, tiga orang datuk sesat yang sama sekali tak peduli akan pendidikannya, malah menganggap bahwa melek huruf merupakan hal yang tidak ada gunanya bagi wanita. Tetapi BKWI sempat mempelajari bakat tulis walaupun hanya secara sederhana. Ketika mereka melewati sebuah rumah makan besar yang sudah buka, hidung mereka dilanggar bawa masakan yang sedap dan perut mereka segera memberi isyarat bahwa semenjak kemarin siang mereka belum makan apa-apa. BKWI memberi isyarat kepada semuanya dan mereka pun melangkah ke arah restoran itu. Bilan tersenyum girang. Wah, kalau yang ini tidak perlu kau ceritakan, suci. Aku tahu bahwa di sini tentu dijual makanan enak. Mau tidak mau BKWI tersenyum juga. Engkau memang gadis tolol. Tak perlu banyak bertanya, lihat saja dan kau tentu akan mengerti sendiri. Seorang pelayan menyambut dua orang tamu ini dan wajahnya tersenyum gembira ketika dia melihat bahwa tamu-tamunya adalah dua orang wanita yang cantik-cantik dan manis-manis. Dia memandang dengan sinar mata penuh selidik. Seorang adalah wanita berusia 30 tahunan, berpakaian mewah dan indah, sinar matanya genit, wajahnya manis dan bertambah cantik oleh riasan muka, seorang wanita yang matang dan menarik. Orang kedua adalah jelas merupakan seorang gadis yang baru mekar, berpakaian sederhana sekali, bahkan mukanya tanpa bedak, akan tetapi kulit muka itu jauh lebih halus dan mulus dibandingkan dengan wanita pertama, dan bentuk tubuh gadis belasan tahun itu demikian ramping seolah-olah pinggangnya dapat dilingkari empat jari tangan si pelayan. Selamat pagi, nona-nona. Apakah jiwi hendak sarapan? BKWI mengangguk. Silahkan masuk, jiwi syokia, silahkan duduk. Pelayan itu membawa mereka ke sebuah meja di sudut, di mana para pelayan dan pengurus rumah makan dapat melihat mereka dengan jelas. Sebaliknya tempat ini pun menyenangkan hati BKWI karena di sini dia dapat duduk sambil melihat ke semua penjuru, juga ke arah jalan raya di depan restoran. Tidak banyak tamu di restoran itu sepagi ini. Hanya ada lima meja yang terisi, di antara 30 lebih meja di ruangan yang cukup luas itu. BKWI lalu memesan makanan dan minuman. Bilan tidak pernah membuka mulut, membiarkan sucinya yang memesan makanan apa saja karena ia tidak tahu harus memilih apa. Akan tetapi ia teringat akan minuman dan berbisik. Suci, aku minum teh saja, teh panas. Mendengar ini, pelayan itu tersenyum lebar dan memandang kepada Bilan sambil mengangguk. Kami terkenal dengan teh kami yang harum, Nona. BKWI mengangkat mukanya memandang wajah pelayan itu. Sinar matanya menyambar seperti dua batang anak panah, dan muka yang tadinya menyeringai dalam senyum ramah itu segera berubah dan si pelayan menunduk dan membungkukan tubuhnya. Dia terkejut melihat sepasang netu yang jeli itu seperti berapi, dan tahu bahwa wanita itu marah. Maka dia tidak berani lagi bersikap main-main. Apakah harakmu juga sebaik tehmu? Tanya BKWI ketus. Pelayan itu membungkuk-bungkuk. Tentu, tentu, nyonya, arak kami. Berak. BKWI mengebrak meja sehingga pelayan itu terkejut. Bilan menahan ketawanya karena geli melihat sikap sucinya dan pelayan itu. Suci bukan nyonya, masih Nona, katanya karena ia dapat menduga mengapa sucinya marah-marah disebut nyonya. Oh, ah, N-I-O, Nona, maafkan saya. Melihat si pelayan menjadi gagap gugup, Bilan tertawa. Suara ketawanya bebas lepas, tanpa menutupi mulutnya karena ia memang tak pernah diajar sopan santun seperti orang-orang kota, seperti wanita-wanita yang dianggap sopan kalau menutupi mulut ketika tertawa. Hal ini tentu saja menarik perhatian para tamu lain yang duduk di situ dan mereka pun menengok, lalu ikut tersenyum melihat betapa seorang gadis, agaknya gadis dusun, tertawa begitu gembira. Sumoy, diam kau BKWI mendesis dan Bilan menahan ketawanya. Dan kau jangan cerwet dan ceriwis bentak BKWI kepada si pelayan. Cepat sediakan teh panas, arak baik dan nasi, daging panggang dan dua mangkok sayur yang paling enak. Kini pelayan itu tidak berani banyak lagak lagi. Dia membungkuk-bungkuk. Baik, Nona. Baik, Nona. Akan tetapi saking gugupnya, ketika dia meninggalkan meja itu dan menghampiri meja pengurus untuk melaporkan pesanan, ia lupa berapa banyak sayuran yang tadi dipesan BKWI, maka dengan muka kecut terpaksa dia menghampiri lagi meja dua orang wanita itu. Hal ini tak lepas dari perhatian Dilan yang merasa betapa orang ini lucu sekali. Maaf, Nona. Tadi, pesanan sayurnya berapa banyak? BKWI sudah hampir menghardiknya, akan tetapi didahului oleh Bilan yang membentak dengan wajah tersenyum geli. Dua mangkok bentaknya nyaring, amat mengejutkan si pelayan dan kembali menarik perhatian para tamu. Setelah si pelayan pergi, baru BKWI mengomel kepada semuanya. Tidak perlu engkau tertawa dan berteriak-teriak seperti itu. Apakah engkau ingin menarik perhatian semua orang? Maaf, M.I.O., Eh, Nona, Bilan menirukan suara dan gaya si pelayan sehingga BKWI terpaksa menyeringai gemas. Bilan adalah seorang gadis yang padahal dasarnya memiliki dasar watak gembira dan lincah jenaka. Kalau tadinya ia bersikap aneh, hal itu adalah karena ulah sucinya yang memberi pelajaran yang menyesatkan sehingga pikirannya bingung dan agak berubah. Akan tetapi setelah ia menerima pengobatan dari pendekar naga sakti dan istrinya, dan sembuh sama sekali dari pengaruh hawa beracun, dasar wataknya itu pun muncul kembali. Maka, setelah dia berada di dalam kota dan merasa gembira dapat melihat daerah asalnya, kegembiraannya timbul dan melihat ulah pelayan yang demikian lucu, dia pun segera menggodanya. Terima kasih telah menonton!